Intro Ya, terima kasih kami KPI menerima pengaduan dari Ngombre Semarika Indonesia pengaduan ini terkait dengan kelibatan anak di dalam aksi demonstrasi penerbakan RU Duit kemarin di TPN jadi kami sudah membaca dan mempelajari apa yang diadukan BUNI KWANI kepada KPI, yakni di dalam pengaduan ini juga dilapirkan untuk-untuk anak-anak yang terlibat di dalam ibu itu yang kedua, di dalam pengaduan ini juga ada harapan dari KWANI bahwa anak itu memiliki hak untuk dia tidak tereksploitasi di dalam kegiatan-kegiatan yang politik karena nyata sekali di DPR itu adalah aktivitas politik terus kemudian dan RUU yang dibahas juga RUU yang berkaitan dengan politik nah yang menjadi kegelisahan dari KWANI yang merupakan Federasi Organisasi Perempuan itu adalah negara ini harus hadir untuk mengantisipasi pelaksanaan pilkada dari aksi eksploitasi anak di dalam kegiatan politik yang di pilkada itu artinya di pandemi COVID-19 saat ini saja itu mereka masih mau melibatkan dimana protokol kesehatan sudah dilanggar gitu ya pada saat aksi demonstrasi nah apalagi di dalam situasi yang normal apalagi kita sekarang kan masukin era normal nah jadi atas pengaduan ini KPI akan melakukan telah dan kemudian menindaklanjuti nah kalau melihat dari trennya sebenarnya yang dilibatkan ini sebenarnya trennya masih sama yakni anak-anak ini juga kalau KPI pernah melakukan pengawasan pada saat demo pasca pilpres gitu ya bahwa anak-anak yang dilibatkan di dalam aktivitas demo itu adalah mereka orang-orang yang sama yakni anak-anak yang dilibatkan di demo-demo yang lain nah satu yang kedua memang ada ada upaya organisir ya yang kedua ada hubungan antara emosional hubungan antara anak yang anak yang terlibat demo dengan yang mengajak demo gitu jadi temuan lapangan KPI inilah yang kemudian apa namanya menjadi sesuatu yang kemudian di satu sisi kita mau menegakkan hubungannya sedangkan di undang-undang pemilu itu tidak ada bahasan soal sanksi gitu ya satu yang kedua tadi hubungan emosional itu apa antara orang antara guru misalnya habib gitu ya dengan anak yang kemudian punya hubungan dengan habib itu gitu misalnya guru ngajinya gitu ya nah jadi ini yang kemudian harus duduk bersama untuk apa namanya sama-sama memiliki kesadaran di dalam melindungi anak itu yang akan dilakukan KPI akan melindaklanjuti dari hasil temuan saya Susiana Amandi Kepala Divisi Pemiliki Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Lake